Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 5. Yesus membebaskan orang dari roh jahat. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau dan pergi ke daerah orang gerasa. Ketika ia turun dari perahu, segera orang yang dirasuk roh jahat datang berlari dari pekuburan untuk menemuinya. Orang itu tinggal di pekuburan. Tidak seorang pun dapat mengikatnya. Rantai pun tidak cukup kuat untuk mengikatnya. Kaki dan tangannya sering diikat di rantai. Tetapi ia dapat memutuskannya. Tidak ada orang yang dapat mengendalikannya. Siang dan malam, dia berteriak-teriak di pekuburan dan di bukit-bukit. Ia juga melukai dirinya dengan batu. Dari kejauhan dia melihat Yesus, lalu berlari-lari menemuinya. Ia sujud di hadapannya, serta menyembahnya. Yesus berkata kepada orang itu, Kau roh jahat, keluar dari orang itu. Orang itu berteriak dengan keras, Engkau mau apa dengan aku, Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, berjanjilah kepada Allah, bahwa engkau tidak akan menyiksa aku. Ia bertanya kepadanya, Siapa namamu? Jawab orang itu, Namaku Legion, Sebab banyak roh jahat dalam diriku. Dan orang itu berkali-kali memohon kepadanya, Supaya ia tidak mengusirnya dari daerah itu. Saat itu kawanan babi yang sangat banyak, Sedang mencari makanan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu memohon kepadanya, Suruhlah kami, Supaya kami masuk ke dalam babi-babi itu. Ia mengizinkan mereka melakukan itu, Lalu roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Dan babi-babi itu berlari turun dari bukit, Dan terjun ke danau. Semuanya mati tenggelam, Kira-kira dua ribu ekor. Penjaga-penjaga babi itu melarikan diri, Dan menceritakan peristiwa itu, Di kota dan di desa-desa. Mendengar itu, Orang banyak berdatangan, Untuk melihat yang telah terjadi. Mereka datang kepadanya, Dan melihat orang yang tadinya, Kerasukan roh jahat duduk di sana. Ia sudah memakai pakaian, Dan sudah waras kembali. Melihat itu, Orang banyak menjadi takut. Orang yang menyaksikan peristiwa itu, Menjelaskan kepada orang lain, Tentang yang terjadi terhadap orang yang kerasukan roh jahat itu. Mereka juga menceritakan tentang babi-babi itu. Mereka meminta kepadanya, Supaya meninggalkan daerah mereka. Ketika ia mau naik perahu, Orang yang sudah bebas dari roh-roh jahat itu, Memohon untuk ikut bersama dia. Ia tidak mengizinkannya. Katanya, Pulanglah kepada keluargamu, Ceritakan kepada mereka yang telah diperbuat Tuhan kepadamu, Yang telah menunjukkan belas kasih hanya kepadamu. Orang itu pergi dan dia menceritakan di daerah dekapolis, Yang telah dilakukan Yesus terhadap dirinya. Semua orang heran mendengar ceritanya. Yesus menghidupkan anak gadis, Dan menyembuhkan seorang perempuan. Yesus kembali menyeberangi danau, Dan sangat banyak orang berkumpul mengelilinginya di pantai itu. Seorang pemimpin rumah pertemuan datang ke tempat itu. Namanya Yairus. Ketika Yairus melihat Yesus, Ia sujud di depan kakinya. Pemimpin itu memohon terus supaya ia mau datang. Katanya, Anak gadisku sakit keras. Ia hampir mati. Aku meminta kepadamu, Datanglah. Letakkanlah tanganmu padanya, Supaya ia sembuh dan dia akan hidup. Ia pergi bersama dia. Dan sangat banyak orang mengikut mereka. Mereka berdesak-desakan di sekelilingnya. Di antara mereka terdapat seorang perempuan Yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia sangat menderita. Dan banyak dokter telah merawatnya. Uangnya habis untuk membayar mereka. Tetapi ia belum juga sembuh. Malah lebih parah lagi. Ketika ia mendengar tentang Yesus, Ia mengikutinya bersama orang banyak. Kemudian dia menjamah pakaiannya. Katanya dalam hati, Asalkan aku dapat menyentuh pakaiannya, Pasti aku sembuh. Ketika perempuan itu menyentuh pakaiannya, Pendarahannya langsung sembuh. Perempuan itu merasakan dalam tubuhnya, Bahwa ia sudah sembuh. Yesus segera sadar, Bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ia berhenti, Lalu melihat ke kiri dan ke kanan, Serta bertanya, Siapa yang menyentuh pakaianku? Murid-muridnya menjawab, Engkau sendiri melihat begitu banyak orang yang berdesak-desakan di sekelilingmu. Mengapa engkau bertanya siapa yang menyentuh aku? Ia terus mencari orang yang menjamahnya di sekelilingnya. Perempuan tadi gemetar ketakutan. Dia tahu yang terjadi padanya, Lalu ia maju dan bersembah di hadapannya. Ia mengakui perbuatannya. Kata Yesus kepadanya, Ibu, Imanmu sudah menyembuhkanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Engkau sudah bebas dari penyakit. Sementara Yesus masih berbicara, Beberapa orang datang dari rumah pemimpin rumah pertemuan itu. Mereka mengatakan, Anakmu sudah meninggal, Sekarang tidak perlu lagi merepotkan guru. Yesus tidak peduli terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Ia berkata kepada pemimpin itu, Jangan takut, Tetaplah percaya. Ia melarang orang banyak ikut dengan dia. Hanya Petrus, Jakobus, Dan Yohanes, Saudara Jakobus, Boleh ikut. Mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus. Di rumah itu, Ia melihat banyak orang menangis dengan kuat. Kacau sekali di sana. Ia masuk dan berkata kepada mereka, Mengapa kamu ribut dan berkata? Menangis. Anak itu tidak mati. Ia hanya tidur. Mereka mentertawakannya. Ia menyuruh semua orang keluar. Kemudian dia membawa ayah dan ibu anak itu, Serta tiga muridnya masuk ke dalam kamar anak itu. Dipegangnya tangan anak itu, Dan dia mengatakan, Talita, Kum. Artinya, Gadis kecil, Aku berkata kepadamu, Berdirilah. Gadis kecil itu segera berdiri, Dan berjalan-jalan. Dia berumur 12 tahun. Semua heran melihat hal itu. Ia melarang mereka dengan keras, Supaya jangan ada yang menceritakan kejadian itu, Kepada orang lain. Kemudian, Dia menyuruh mereka memberi makanan kepada gadis itu.